Assalamualaikum, halo guys Jadi hari ini aku akan bacain cerita horror Sesuai janji, aku ini juga dibacain sama Caya guys Dan Caya itu bantuin aku Langsung aja mulai cerita horornya Dan aku sama Caya akan bacakan 5 atau 4 cerita horror ya Yuk langsung aja kita mulai di cerita pertama Cerita horror pertama akan dibacakan sama Caya ya guys Cerita horror pertama dari Neza Halo kak, jadi aku punya sedikit cerita horror Jadi kan aku lagi sholat Aku sekitar umur 7-6 tahun lah Aku kan bacanya psss gitu kan Terus aku ruku Terus pas aku liat rokaan terakhir Aku kan balik muka ke kanan Terus aku liat kayak ada orang pake baju putih Rambut panjang Terus aku langsung madep kiri Pas aku liat lagi gak ada apa-apa Dan aku berdoa semoga sosok itu gak kesilin lagi Amin Segitu aja cerita dari aku Kak, makasih Wow, jadi cerita dari Neza ini serem banget ya guys Kayak sholat tuh makanya kita Kalau sholat jangan baca Sekitu aja, kita juga baca al-fatihah ya guys Segitu aja Dari Neza Dan cerita horror kedua akan dibacakan sama Sheila Kakak, aku juga mau cerita Nama aku Naya Hari itu kan pas malam setelah sholat Aku kan main hp Munci di kamar Nah, aku lagi scroll tiktok kan Terus aku liat video lucu bikin ngakak Dan aku ketawa tuh Keras-keras dan terbahak-bahak Tiba-tiba ada suara Ah gitu Sedang sih suaranya Cuma dengernya di kamarku aja Awalnya aku positif thinking aja tuh Suara dari video tiktoknya itu Kak, tiktoknya itu Nah, itu juga dari jam 21.59 Jam 10 malam Nah, aku juga ini malam Jumat Esoknya aku ceritain ke mama Tapi mama aku gak percaya Jadi, cerita dari Naya ini Seram banget ya Karena dia lagi scroll tiktok Terus tiba-tiba ada suara gitu Kalian juga jangan suka begadang ya guys Oke, cerita ketiga akan dibacakan sama Sheila Guys Cerita ketiga dari Yohan Cahyadi Halo Kak, aku punya ini cerita horor Jadi ceritanya pas sore hari aku itu habis mandi Nah, kebetulan kamar mandi aku dekat sama ruang tamu Tiba-tiba lampu ruang tamu mati nyala-mati nyala sendiri Padahal gak ada orang yang tekan tombol lampunya Lalu, pas malam hari aku ke dapur Dan pas ke kamar ada nenekku dan mamaku Terus aku nanya, lah kok nenek disini? Terus yang di dapur itu siapa? Gitu Kak ceritanya Maaf, kalau gak agak serem sih Menurut aku sih Dari cerita Yohan Cahyadi Menurut aku serem banget sih Bukan gak agak serem lagi Tapi itu tuh, tadi tuh dia ke dapur Terus pas dia ke kamar itu ada neneknya Terus yang di dapur itu siapa ya? Cerita keempat akan dibacakan oleh Ashila Assalamualaikum kan Namaku Kekei Aku mau cerita nih Waktu umurku 7 tahun Aku suka banget main berbie gitu Jadi waktu itu aku mau mandi sama berbie aku Setelah itu, waktu aku menyiapkan air di kepala berbiku Tiba-tiba bergerak Setelah itu, aku lari ke kamar kakak aku Kakak aku bilang Kenapa dek? Aku menceritakan semuanya Dan kakak aku bilang Boneka yang mirip dengan manusia Biasanya jadi tempat tinggal roh halus Setelah kejadian itu Aku gak mau main berbie-berbian lagi Wah serem banget ya cerita dari kekei ini Jadi makanya kalau punya berbie yang menyerupai dengan manusia Mukanya gitu ya Itu hati-hati ya guys Oke, segini aja ceritanya Dan cerita kelima akan kita baca bareng-bareng ya Hai kak, aku namanya Raisya Nah kan jadi waktu itu aku lagi main sama temen aku Terus aku juga heran kenapa temen aku yang menamparani dia ketawa malam-malam Aku juga jadi merinding Terus aku juga langsung buru-buru pulang Tapi malah ketarik Sekian kak dari cerita horor aku Makasih kak Oke, cerita dari Raisya ini Serem banget ya Tiba-tiba temen dia yang bernama Lani itu tiba-tiba ketawa sendiri guys Oke, bagaimana nih pendapat Caya Menurut aku sih juga serem Karena tau-tau Apalagi dia ketarik Dan temennya tuh kayak ketawa malam-malam Dan segini dulu ya guys Video dari Syila sama Caya Nanti kapan-kapan Kalau kalian komen lagi Kita akan buatin ya guys Jadi usahakan komen Jangan terlalu panjang Dan ceritanya itu serem ya guys Iya guys Menurut aku sih cerita dari kalian semua itu serem-serem banget Dan nanti kalau misalkan ada cerita Yang cerita lagi Kita akan bacakan Dan see you next video Bye-bye Dan maaf ya guys Kita gak nambahin jumpscare sama sekali Bye-bye